Oke Assalamualaikum Sobat Bade kata balagi dengan aku Bade Di sesi kali ini ya Walaupun ini Yang Sesuai Isu yang kemarin ya Kena juga sih buat Para pencari dolar yang biasanya Mencari Sesuatu Mencari dolar Lewat Paypal Kita cek di Pse.com.info Cominfo.go.id Ini aku Nemu hal yang menarik Ya Ini dihack loh Kita lihat yang daftar Pse asingnya Nah disini Pse yang Terdaftar Ini sudah ada Gitlab.com Dan yang lain-lain Nah ini aku mau nunjukin Sesuatu yang Bagus ya Sebelum aku Ke Keharapan Dan juga semuanya sih SE yang dihentikan Ini lihat Nama sistem Ngawe pacar Di dalam Ini gimana ini Sektor pertahanan dan keamanan Di dalam Ini Mana Nah Ini kelihatan banget Kalau 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 Kominfo itu Dihack Ini anak-anak Developer Indonesia Itu memang Unik-unik Soalnya Ini ya Lihat ya Ini ya Ini liat nih Ini kalau Nggak 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 dihack Nggak mungkin Kan Kok bisa berubah Kayak gini Gitu Terus Pengharapan Dot Inch Pengharpan Wow Mamangdaya FFAUZ Paypal Hak Labu Satelit Ini Ini Dihack ya Nggak mungkin lah Nih lihat Nah Jadi Ya Gimana ya Ini Jadi nanti Bisa-bisa Dilaporkan lah Mungkin Kalau Sistemnya Lagi Kacau Atau Gimana Tapi Gini Sebenarnya Kalau untuk Masalah Kominfo Ya Ini Sebenarnya Tumpang Tindih Kalau Bicara Tentang Perlindungan Konsumen Itu Kurang Tepat Untuk Kominfo Melakukan Seperti Ini Ini Diambil Dari Sudut Pandang PSE Ini Kan Tujuannya Untuk Menarik Pajak Usaha Dari Penyelenggara Sistem Elektronik Ya Melindungi Data Tapi Atau Apa Tapi PSE Ini Lebih Konteks Ke Pendataan Pendataan Ya Preventif Dari Pemerintah Untuk Pendataan Media Asing Untuk Dia Terdaftar Teregulasi Di Indonesia Yang Secara Langsung Bakal Terdampak Kepada Pemasukan Apalagi Kalau Mendaftarkan Pasti Pakai OSS OSS Itu Nanti Yang Biasa Daftar Di OSS Kayak UMKM Atau Apa Itu Kan Pasti Satu Paket Dengan Pajak Pajak Usaha Nah Disitu Nanti Imbasnya Apa Ke Pemasukan Negara Aku Tahu Itu Nah Yang Jadi Kendala Kan Gini Operator Disini Dalam Hal Ini Kominfo Harusnya Dia Itu Persuasif Ke Mana Penyedia Sistem Elektronik Yang Asing Itu Gitu Kalau Misal Toh Main Blokir Dengan Yang Katanya Katanya Bakal Digantikan Dengan Sistem Apa Ya Yang Setara Yang Ada Di Nasional Wong Infrastruktur Terus Reset Anak-anak Yang Reset Developer Aja Belum Dipayungi Kok Beda Cerita Kalau Sudah Mandiri Seperti Rusia China Yang Semuanya Sudah Seperti Apa Ya Web Search Seperti Google Google China Kan Kayak Dag Dag Dagu Atau Baidu Seperti Itu Terus Dunia Sosial Medianya Juga Ada Juga Disitu Game Nya Juga Ada Disitu Itu Beda Cerita Lagi Bos Mau Keras Kerasan Ya Tidak Masalah Tapi Kominfo Kalau Seperti Ini Ya Gimana Jadinya Malah Runyam Semua Tau Lah Maksudnya Gimana Ya Wong Kita Juga Transaksi Juga Kena Pajak Mungkin Ya Kita Ambil Sisi Positif Pajak Oke Dia Motong Tapi Tidak Sampai Ke Indonesia Oke Itu kan Urusan Regulasi Ya Jadi Lebih Bijak Pemerintah Dalam Hal Ini Terutama Bagi Yang Sekarang Itu Export Kayak Steam Itu Sudah Jadi Kebutuhan Bos Soalnya Banyak Banget Yang Dulu Dulunya Nakal Tidak Ada Kerjaan Kerjaannya Hanya Game Saja Sekarang Itu Bisa Menghasilkan Dari Apa Yang Dia Senangi Disitu Oke Mosok Ya Seperti Ini Terus Gitu Kalau Toh Misal Misal Mau Keras Kerasan Seperti Ini Maksudnya Kominfo Keras Ke Penyedia Sistem Elektronik Asing Ya Sebelum Keras Ya Harusnya Ya Harusnya Harusnya Kita Mempersiapkan Dulu Di Kita Supaya Kita Tidak Ketergantungan Dengan Asing Kan Gitu Wadahnya Ada Terus Memberdayakan Developer Developer Yang Di Indonesia Itu Gitu Terus Apalagi Sistemnya Ya Keterbukaan Terus Ambigunya Peraturan Aku Belum Belum Buka Terus Terang Belum Buka Peraturan PSE Itu Secara Detil Tapi Yang Jelas Ini Lebih Ke Brand Atau Apa Kalau Nama Per Brand Harusnya Ya Nama Brand Berarti Google Itu Produk Turunannya Banyak Terus Facebook Meta Itu Produk Turunannya Banyak Google Ada Google Search Ada Blogger Ada Ada Youtube Ada Lagi Apa Tapi Kenapa Yang Diblokir Hanya Sekedar Itunya Saja Yang Diancam Kan Kayak Gitu Kayak Firebase Buat Developer Google Google Classroom Ya Mungkin Ada Yang Kemarin Ini Kita Lihat Yang Daftar PSE Domestik Yang Dihentikan Sementara Ini Yang Dihentikan Sementara Itu Whatsapp Padahal Whatsapp Sudah Terdaftar Berarti Kan Ini Brand Kan Berarti Brand Penyedia Jasa Layanan Elektronik Yang Brandnya Padahal Dia Kerjasama Dengan Whatsapp Nah Itu Perlu Diperjelas Jadi Biar Tumpang Tindih Gitu Ya Semoga Ini Bisa Menjadi Menjadi Masukan Yang Komprehensif Ya Maksudnya Bagi Kita Sekarang Sudah Dewasa Kok Pak Kita Sekarang Sudah Dewasa Jadi Kalau Main Seperti Ini Mbok Ya Main Cantik Maksudnya Untuk Peraturan Sendiri Untuk Peraturan Sendiri Kalau Toh Dengan Alasan Persuasi Melindungi Data Konsumen Indonesia Ya Bentuk Saja Cyber Security Buat Indonesia Itu Sendiri Soalnya Kejahatan Di Online Juga Banyak Ya Dan Itu Kan Masuknya Kerana Yudikatif Kan Masuknya Kerana Hukum Kalau Kerana Hukum Ya Penegakan Hukum Kan Harusnya Ya Kayak Kepolisian Itu Yang Masuk Disitu Bekerja Sama Dengan Kominfo Pola Pikirnya Kan Gitu Harusnya Jadi Simple Gitu Gak Tumpang Tindih Konsumen Ada Sendiri Terus Penegakan Hukum Juga Ada Sendiri Harusnya Kayak Gitu Dan Untuk PSE Sendiri Kalau Toh Niatnya Untuk Kalau Seperti Ini Ya Yang Kita Baca Ya Gitu Soalnya OSS Itu Aku Ya Sering Untuk Daftar Untuk PT Perorangan Kita PT Perorangan Ataupun IUMK Itu Kita Daftar Di OSS Itu Sudah Dapat Juga Yang Namanya NPWP Kita NPWP Terus Apalagi Ya Pokoknya Sarat-saratnya Lebih mudah Cuma Ya Itu Tadi Jangan Mengorbankan Sebuah Peraturan Yang Masih Belum Matang Menjadikan Para Mengorbankan Konsumen Yang ada Di Indonesia Kalau Toh Siap Penegakan Seperti Ini Asal Main Blokir Seperti Ini Ya Disiapkan Wadahnya Dahulu Oke Digalakkan Toh Program Developer Indonesia Gimana Bias Bisa Berdikari Bisa Nyiptain Kayak Google Sendiri Bisa Nyiptain Kayak Facebook Sendiri Disini Gitu Bisa Nyiptain Kayak Steam Marketplace Para Developer Gamer Gitu Resource Ada Kok Dan Ini Kok Di Apa Namanya Kebobolan Seperti Ini Aduh Yang Dihentikan Sementara Ini Loh Nga We Pacar Cerot Di Dalem Ya Udah Gitu Aja Dulu Semoga Ini Ya Walaupun Ini Nggak Nggak Terlalu Gimana Ya Tapi Aku Harap Indonesia Bisa Lebih Baik Kedepannya Dan Sebenarnya Aku Nggak Mau Ngomong Ini Karena Aku Nggak Ada Kompetensi Untuk Disini Ini Hanya Sekedar Unek Saran Kritik Juga Yang Membangun Untuk Indonesia Lebih Baik Kedepannya Dan Untuk Kominfo Agar Lebih Hati-hati Dan Juga Lembaga Negara Yang Lain Gitu Lebih Transparan Terus Permasalahan Antara Regulator Dan Juga Bisnis Company Dimana Ini Menyangkut Hajat Hidup Orang Banyak Ya Mohonlah Agar Apa Ya Bisa Diselesaikan Dengan Cara Yang Baik Terus Untuk Para Gamer Kita Juga Ngambil Dua Sisi Ataupun Yang Terimbas Seperti Freelancer Yang Sering Gunain Paypal Ya Semoga Juga Kominfo Juga Mendengar Nih Untuk ATM Debit Di Indonesia Itu Bisa Seperti Bisa Digunain Sedunia Ya Karena Yang Bisa Digunain Debit Ya Kartu Debit Yang Bisa Digunain Di Dunia Itu Hanya Dari Visanya Dari Genius Produknya BTPN Yang Lain Itu Tidak Bisa Kecuali Pakai Kartu Kredit Oke Ya Gitu Dulu Semoga Indonesia Lebih Baik 2045 Di Indonesia Yang Ultah Yang Ke 100 Semoga Menjadi Lebih Baik Lagi Dan 17 Agustus Ini Jadi Waktu Ulang Tahun HUT RI Yang Ke Berapa 77 Semoga Menjadi Indonesia Yang Lebih Baik Lagi Oke Thank you Dan Semoga Ini Bisa Lebih Tertata Lebih Bagus Lagi Dan Assalamualaikum Sampai